Halo sahabat assalamualaikum apa kabar semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV Semoga tuan yang makuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpar wadah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua SLMTTV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMTTV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Manu Carita Film yang rilis tahun 2023 ini mengisahkan tentang Manu yang merupakan seorang jenius di tingkat akademik berubah menjadi sangat brutal Hal-hal kembali mengubah hidupnya ketika ia jatuh cinta Bisa kaya mengubah hidupnya kembali menjadi benar sebelum terlambat? Temukan jawabannya di alur cerita film berikut ini Dan tanpa perlu berlama lagi langsung saja ini dia alur cerita filmnya Prabakar dan anak buahnya berlari mengejar Sekar yang ditugaskan untuk dihabisi Hingga pria tersebut malah berada di dalam kondisi terdesak Ia memohon agar bisa diampuni Tanpa berbelas kasih ia dihabisi di hadapan Prabakar dan anak buahnya Rudra yang merupakan pemimpin Prabakar mengatakan kalau ia tidak mau menerima orang-orang yang mengkhianatinya lagi seperti Sekar Ia pun meminta mereka untuk membuat tubuh Sekar masuk ke sungai Rudra melaporkan semuanya kepada kakak karena misi penghabisan Sekar telah ia lakukan dengan sempurna Kakak yang mendengar hal itu tertawa penuh kemenangan Keesokan harinya warga warangel digegerkan oleh pemberitaan kalau wali kota mereka Janardan atau yang dikenal dengan sebutan kakak menghilang Beberapa bulan sebelumnya Prabakar melihat tajam seorang pria dan langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghajarnya Orang-orang yang ada di tempat itu terpaksa menghentikan aktivitasnya dan melihat perkelahian mereka Prabakar tidak suka melihat pria tersebut mendekati adik perempuannya Ia tahu pria itu sedang mendekati adik perempuannya karena tiap saat ia selalu menyempatkan diri untuk bisa mengikutinya Pera itu perlahan bangkit dan menatap tajam ke arah wanita yang ia sukai Ia berusaha pergi dari tempat itu dengan susah payah setelah berhasil menghidupkan motornya pun ia akhirnya pergi Dengan tubuh penuh luka ia memasuki sebuah toko dan membeli minuman beralkohol Bukan untuk meminumnya ia malah menggunakan minuman tersebut untuk membersihkan semua luka yang ada di tubuhnya Setelah merasa lebih baik ia mengendari sepeda motornya berdijuk kampus Setibanya di sana ia memanggil Safia adik perempuan Prabakar Semua penghuni kampus merasa terkejut dengan keributan yang dibuat oleh pria tersebut Mereka semua keluar dari kelas mereka dan melihat yang terjadi Pria itu mendekati Safia dan mengakui kalau ia benar-benar mencintainya dan tidak takut bila Prabakar menghalangi mereka Safia hanya terdiam dan menerima bunga yang diberikannya Pria yang diketahui bernama Manu itu telah berhasil memenangkan hati Safia Bahkan dengan senang hati Safia mengatakan kalau ia telah mengatakan kepada Prabakar Kalau ia akan menikah dengan Manu Mendengar hal itu Manu nampak menegang Safia mencoba menenangkannya dan menciumnya Tapi tiba-tiba Manu benar-benar marah dan meminta hubungan ini berakhir Safia benar-benar tidak mengerti apa yang tengah terjadi dengan Manu Namun tidak hanya pada Safia ia juga memutuskan banyak wanita yang ia jadikan pacar Bukan hanya Safia Manu memilih menenangkan diri di gereja Namun ia kini mendapatkan lagi wanita yang akan menjadi korbannya dan tidak menghiraukan perbincangan teman-temannya Sementara di ruangan berbeda Rudra berbincang dengan inspektur yang mengatakan Kalau warga warangal sudah banyak yang tahu tentang bisnis haram yang dijalani oleh Rudra dan juga kakak Namun tidak ada yang berani melawannya Rudra yang telah menghilangkan nyawa Sekar pun menampik saat inspektur mengajukan kecurigaannya kepada Rudra atas kehilangan Sekar Tak lama Manu yang meminta pekerjaan kepada Rudra terkejut ketika dua orang penyerang misterius tiba-tiba menembaki Rudra Ia yang melihat kedua pelaku tersebut berhasil menyelamatkan Rudra Semua berpencar untuk bisa mencari kedua penembak misterius tersebut dan meminta Rudra untuk meninggalkan tempat ini Kakak yang telah ditemukan merasa curiga ketika Rudra menceritakan kalau ia telah diserang oleh orang-orang Mutti Redi Kakak memintanya untuk tenang dan tidak membalasnya dengan terang-terangan karena sebentar lagi akan diadakan pemilu Dan kakak mau ia tetap memenangkan pemilihan kali ini Rudra dan Prabakar terpaksa menurutinya Manu menemukan korban berikutnya Kali ini gadis tersebut bernama Isyah yang mengaku ia sudah tidak memiliki kehidupan yang lama Karena Tumorganas telah menyerangnya dan ia bisa mati kapan saja Ia mau Manu bisa terus menemani dia di sepanjang hidupnya Manu terdiam dan tidak banyak bicara Manu menemui Sunil dan meminjam banyak uang kepadanya untuk bisa mengoperasi penyakit Aisyah Sunil yang mendengar hal itu merasa bingung karena ia rela meminjam uang dalam jumlah banyak Sunil mulanya tidak setuju namun melihat kesungguhan dalam hati Manu Ia memintanya untuk bisa menemui Rudra keesokan harinya Manu menurutinya dan menemui Rudra di kediamannya Ia mengatakan semua kalau ia membutuhkan 25 laks Prabakar yang kesal melihatnya ingin memberikannya pelajaran kepada Manu Ia tampak kesal terlebih ketika tahu uang tersebut mau digunakan untuk kesembuhan Aisyah Rudra mencoba menenangkannya dan mengatakan ia berhutang nyawa kepada Manu dan mau memberikan pinjaman kepadanya Manu dengan senang hati menerimanya Namun Rudra meminta Manu untuk bisa menjadi penjahat Untuk Aisyah ia mau melakukan hal itu Rudra tanpa membawang banyak waktu memberikan uang yang diperlukan oleh Manu Dengan cepat Manu membawa Aisyah ke rumah sakit dan melakukan pemeriksaan dengan dokter-dokter andal Manu berulang kali berdoa untuk kesembuhan Aisyah Tapi ia sangat terkejut ketika dokter mengatakan Aisyah tidak mengidap tumor di otaknya Manu dengan senang hati mengucap syukur kalau Aisyah berhasil diselamatkan Namun tiba-tiba Aisyah muncul dan mengatakan ia sengaja melakukan kebohongan Untuk bisa mengetahui tentang besarnya cinta yang dimiliki oleh Manu untuk dirinya Hingga kini Aisyah yakin ia mencintainya Manu sangat tidak bisa mengendalikan dirinya dan menampar Aisyah di hadapan banyak orang Tak lama Safiya muncul dan memberikan tepuk tangan untuk Manu Ia menyukuri apa yang telah terjadi kepada hati Manu yang berhasil disakiti oleh wanita yang benar-benar ia cintai Manu tidak mau berbicara apapun kepada Safiya Ia memilih meninggalkannya Nanda mencoba menahan Safiya yang terus meracau dan mengatakan kalau ia yang tahu apa yang telah terjadi kepada hidup Manu Safiya yang mendengar hal itu terdiam dan mencoba mendengarkannya Dulu Manu adalah mahasiswa yang sangat tekun beribadah dan selalu menyempatkan diri ke kuil untuk berdoa Hingga ia terpana dengan seorang wanita yang ia temui di kuil itu Wanita yang mengaku beragama Kristen mengaku senang berkunjung ke kuil walaupun ia seorang Kristiani Jenny, nama wanita yang berhasil mengambil hati Manu namun diam-diam Jenny pun telah mencintainya Manu menceritakannya kepada Nanda dan memintanya membantu untuk bisa menaklukkan Jenny Namun saat Manu mencoba mengajaknya berbicara Jenny nampak ketakutan dan menolak diajak berbicara oleh Manu Tidak sampai disitu Manu kembali mendekatinya setelah menyelesaikan kelasnya Kali ini Jenny mau diajak berbincang dengannya dan menerima ajakan Manu untuk bisa bertemu lagi Manu yang tahu akan kembali bertemu dengan Jenny merasa senang dan menceritakan semuanya kepada Nanda Yang merasa senang bila mendapatkan sambutan baik dari Jenny Bahkan ia menemani Manu untuk bisa bertemu dengan Jenny lagi dan tanpa disangka mereka berhasil menemukan Jenny dalam perayaan festival keagamaan Manu sangat bahagia dan langsung mengatakan perasaannya kalau ia mencintainya Namun Jenny menolak dan mengatakan ia mau meneruskan pendidikannya Manu memakluminya dan akan menunggunya sampai ia mau Tidak berhenti sampai disitu saja Manu terus berusaha mendekatinya dan mencoba membuatnya bisa jatuh cinta kepadanya Sampai ia bergabung dengan program yang dibuka oleh pihak kampusnya hingga semua orang tahu siapa dia sebenarnya Manu yang merupakan pemilik saham terbesar di sebuah perusahaan dan memiliki gaji yang cukup banyak Tidak membuatnya berbesar hati dan mau bergabung dengan kampus tersebut dan mengatakan kalau ia mencintai Jenny dan ingin memilikinya Karena semewah apapun kehidupannya ia tidak akan bahagia selama belum ada wanita yang mendampinginya Manu pun tidak malu menunjuk Jenny sebagai wanitanya Dalam kesempatan itu Jenny tidak bisa membohongi dirinya kalau ia pun mencintai Manu Hingga akhirnya cinta mereka bersatu Jenny meminta agar Manu mau menunggu persetujuan dari kakak laki-lakinya agar ia bisa menikah Manu mengiakan dan berjanji akan menunggu restu itu datang karena mereka sadar mereka berada di dalam agama yang berbeda Keduanya pun akhirnya berbicara kepada keluarga mereka masing-masing namun keluarga mereka tidak menyetujui hubungan mereka karena agama Namun kakak laki-laki Jenny mencoba mengerti perasaan Jenny Ia memintanya untuk membawa Manu menemuinya ketika paman mereka akan datang dari Dubai Manu mengikutinya dan menemui paman Jenny yang baru saja datang dari Dubai dan mereka pun mendapatkan lampu hijau untuk hubungan mereka yang semula ditentang Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba berubah menjadi bencana saat ia melihat Nandu mengalami luka yang sangat parah di bagian pipinya Ia mengaku telah dipukuli oleh kakak laki-laki Gita Manu tidak terima dan mendatangi tempat Gita untuk membuat perhitungan pada kakak laki-lakinya Mereka tiba di kediaman Gita dan bertemu dengan orang tua Gita Ia mengatakan kalau Nanda dan Gita saling mencintai Tapi mereka terkejut ketika melihat keadaan Gita yang mengalami luka di wajahnya Tak lama kakak laki-laki Gita datang dan langsung memukul Nanda Manu tidak terima hal itu dan langsung membalasnya hingga perkelahian pun terjadi Semua warga kampung datang menonton kejadian itu dan kakak laki-laki Gita meminta bantuan kepada semua teman-temannya Hingga dalam tidak butuh waktu lama semua temannya datang dengan membawa senjata tajam Mereka memukul semua teman-teman Manu tapi Manu yang pandai berkelahi menghadapi mereka tanpa sedikit pun terluka Perkelahian itu bisa dihentikan ketika Sundil memisahkan mereka Ia mengancam Rudra akan datang dan memberikan pelajaran kepada mereka bila masih melanjutkan perkelahian itu Kakak Gita dan teman-temannya terpaksa menghentikan perkelahian tersebut namun terlihat jelas ia masih sangat mendendam Manu berhasil mempresentasikan projek pekerjaannya hingga mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan proyek baru yang sangat ia inginkan Saking sibuk dengan presentasi yang ia tampilkan ia sama sekali tidak mengindahkan semua panggilan Jenny Setelah menyelesaikan semuanya Manu menelpon Namun belum sempat ia menceritakan semua keberhasilannya ia malah mendengar Jenny menangis dari seberang panggilan telepon tersebut Jenny tidak bisa menjelaskan apapun dan hanya mengatakan ia berada di rumah sakit Dengan cepat Manu menemui Jenny di rumah sakit tersebut dengan terbata-bata Jenny menjelaskan adik laki-lakinya terluka Manu mencoba menjenguk keadaan adik laki-laki Jenny namun ia sangat terkejut karena ia adalah korban yang ia pukuli saat perkelahian di tempat Gita Melihat Manu di dekat tempat itu kakak laki-laki Jenny langsung menghajarnya Ia menjelaskan kalau Manu yang memukuli Michael adik mereka Dengan tegas ia melarang Jenny berhubungan dengan Manu Mereka menghapus semua kontak Jenny hingga semua usaha Manu untuk menghubungi Jenny pun tidak bisa dilakukan Hujan 4 hari menerjang kota Warangal dan membuat akses banyak yang terputus Dalam keadaan itu Manu selalu menunggu telpon dari Jenny Tapi penantiannya sia-sia sampai akhirnya saat ia melakukan presentasi di depan banyak relasi pentingnya Ia mendapatkan kabar kalau Jenny akan menikah hari ini Nanda yang mengabari hal itu meminta Manu untuk bisa datang ke gereja Manu tidak lagi memedulikan semua rekan bisnisnya yang memanggilnya Ia memilih untuk pergi dari tempat itu Di tengah hujan ras Manu menerobos untuk bisa sampai ke gereja Nandu yang lebih dulu tiba diusir oleh pihak keluarga Jenny Sementara Manu sendiri mengalami kecelakaan saat berada di tengah perjalanan menuju gereja Namun Manu masih bisa diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit Pihak dokter berhasil menyelamatkan Manu Semua keluarganya sangat bahagia melihat Manu masih bisa selamat Namun ia memilih tidak berbicara pada siapapun sampai Nandu tiba dan mengatakan Jenny menikah di Dubai Mendengar hal itu Manu benar-benar putus asa terlebih Nandu memintanya untuk melupakan Jenny Dan dalam waktu itu ia menghancurkan hidupnya sendiri Ia mulai mencoba merokok, meminum minuman beralkohol, bahkan mencoba obat-obatan terlarang Ia bahkan menghubungi semua nomor telpon secara acak untuk bisa menemukan nomor telpon Jenny Hal gila pun dilakukan Manu yang terus menggali tanah tempat di mana sim card miliknya terjatuh Tapi ia tetap tidak bisa menemukannya Sampai akhirnya ia menemukan seorang gadis yang lebih dulu tertarik kepadanya Ia yang merupakan tenaga pengajar merasa tertarik pada Manu yang tiap kali ia mengajar selalu ada di balkon sambil menikmati minuman beralkoholnya Wanita itu mencoba mengajaknya berkomunikasi tapi semua usahanya gagal Nanda dan Sunil merasa terkejut ketika melihat Manu memuntahkan darah segar Namun Manu tidak memedulikan kesehatan dirinya sendiri Ia terus menghancurkan dirinya tanpa memedulikan Stella yang mencintainya Wanita pengajar itu mencoba membuka hati Manu dan mengingatkan kalau hidup Manu masih panjang walaupun tidak dengan Jenny Bahkan ia sempat mengancam kalau ia akan mengakhiri hidupnya jika Manu tidak menemunya esok pukul 10 Nandu yang tahu tentang hal itu mencoba membuka hati dan pikiran Manu untuk bisa membuka hati bagi Stella Manu terdiam dan tidak mengejar Nanda yang meninggalkannya Darah yang dikeluarkan oleh Manu makin banyak hingga ia tidak sadarkan diri Hingga saat ia terbangun ia terkejut melihat di sekelilingnya penuh dengan pecahan kaca Ia teringat apa yang dikatakan oleh Nandu dan mencoba untuk menemui Stella Melihat kedatangan Manu Stella sangat senang dan mencoba mengajaknya pergi ke berbagai tempat dan berbincang banyak hal Sampai akhirnya mereka menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih Namun Manu yang tidak bisa menipu dirinya sendiri meminta hubungan mereka diakhiri Stella yang merasa kecewa tidak bisa berbuat banyak dan Manu pun masih menikmati saat-saat melupakan Jenny Sampai akhirnya ia bertemu dengan Sri Vaya di kuil Ia mencoba untuk membuka hatinya dan mencintai Safiya sampai ia rela dipukuli oleh prabakar dan wanita-wanita yang lain Tapi sampai akhirnya ia tidak bisa melupakan Jenny Bahkan ia sering menghabiskan waktu di gereja untuk bisa mengingat Jenny Nandu mengakhiri ceritanya Semua yang mendengar hal itu merasa terkejut dan tidak menyangka kalau Manu memiliki masa lalu yang sangat menyakitkan Nanda meminta maaf kepada Safiya dan Aisyah yang telah disakiti oleh Manu Nandu mendatangi Rudra dan mengembalikan uang yang telah dipinjamkan Manu kepadanya Namun Rudra menolak karena Manu telah berjanji akan bekerja bersamanya Manu harus memegang kata-katanya dan ia akan bekerja sebagai anak buah Rudra Kejahatan Rudra semakin luas Ia menghajar semua orang yang menjadi musuhnya dan mengajari Manu untuk bisa lebih kejam darinya Bahkan ia menjadikan Manu adalah anak emas untuknya Aisyah yang benar-benar mencintai Manu Mencoba menulis semua cerita Manu di media sosial dan meminta kepada Jenny agar bisa menyelamatkan hidup Manu Agar bisa kembali seperti dulu lagi Manu sendiri sering mengunjungi gereja untuk bisa memohon kepada Tuhan agar bisa mengembalikan semua hidupnya Sampai ia melihat Janu seorang gadis yang tulus berdoa di gereja pagi itu Manu mencoba mengikutinya dan berharap kali ini ia bisa melupakan Jenny Tanpa basa-basi ia mengungkapkan kalau ia mencintai Janu Tapi dengan cepat Janu menolaknya bahkan menghujatnya Namun Manu tidak peduli Bahkan ia mendatangi kampus dimana Janu belajar dan menjadi dosen tamu di kelas Janu Untuk bisa tahu tentang Janu dan menggunakan kelas tersebut untuk bisa mengungkapkan kalau ia mencintai Janu Manu yang pandai membuat Janu tertarik dan mencoba mau mendengarkan perkataan Manu Tentang hatinya dan menerima kado kecil yang diberikan oleh Manu untuknya Janu berusaha menjadi teman terbaik yang bisa membuat Manu nyaman untuk cerita berbagai hal dengannya Rudra yang tahu kalau Muti Reddy akan pergi ke London mengunjungi putrinya Membuatnya diperintahkan kakak untuk bisa menggunakan kesempatan itu untuk menghabisinya Ia menjanjikan kalau akan menjadikan Rudra sebagai politikus dan menjadi sama sepertinya Rudra sangat bahagia mendengar hal itu dan mengajak Manu untuk bisa menemaninya Tapi di tengah perjalanan tatapan Manu berubah menjadi kebencian kepada Rudra Bahkan ia mengatakan kalau saat penyerangan pada dirinya bukanlah pekerjaan dari Muti Reddy Melainkan Janar dan kakak Ia mengatakan kalau ia menemui Dana yang merupakan anak buah Janar dan kakak juga Rudra terkejut melihat Dana dan rekannya berada di bagasi mobilnya Manu mengatakan ia telah membuat keduanya mengaku kalau mereka diperintah oleh kakak untuk menyerang Rudra Melihat keduanya Rudra tidak bisa mengendalikan diri Ia memukul mereka tanpa belas kasih dan memaksa mereka menelpon kakak Dalam perbincangan telepon tersebut Rudra mendengar kalau benar kakak menginginkan kematiannya Setelah mendengar semuanya Rudra menghabisi mereka dan memancing kakak untuk bisa datang ke tempat itu Kakak yang datang di hujan ras itu melihat tanda-tanda kematian di tempat tersebut merasa sangat senang Tapi senyumnya tidak berlangsung lama karena tiba-tiba Rudra datang dengan keadaan sangat marah Kakak benar-benar takut melihat Rudra yang memegang senjata di tangannya Ia menjelaskan kalau dirinya takut Rudra bisa mengambil posisinya karena ia juga tahu latar belakang dari kakak Rudra langsung menyerang kakak tapi kakak yang pandai berkelahi mampu menghadapi Rudra yang dibantu oleh Manu Tapi Rudra tidak mau menggalah dan ia berhasil menembak kakak hingga meninggal Kemudian bersama Manu mereka membuang tubuh kakak di danau tempat ia membuang sekar Jenny yang berada di Dubai membaca tulisan yang dituliskan oleh Aisyah Hingga secara tidak sengaja memori kebahagiaan yang pernah ia jalani bersamanya Mengalir indah dan membuatnya tersenyum Janu yang sudah mulai mencintai Manu berulang kali mengucapkan terima kasih karena telah membuatnya berbahagia Bahkan dengan tulisnya Janu mengungkapkan ia sangat mencintai keluarga Manu Sampai akhirnya Janu membaca cerita Manu Charita yang dituliskan oleh Aisyah Air mata Janu mengalir begitu saja sampai ia mengingat Manu pernah menelponnya dan memanggilnya dengan sebutan Jenny Tapi tidak pernah ia indahkan Janu langsung menemui Manu dan mencoba menanyakan tentang kebenaran cerita yang telah ia baca Manu mengiakkan dan mengakui itu adalah ceritanya Sampai akhirnya Janu memutuskan untuk mengakhiri kisah cintanya Manu tidak bisa berbuat banyak ia hanya memandang Janu pergi tapi tak lama ia tertawa dan mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Janu pada Nandu Pencarian kakak masih dilakukan oleh inspektor dan mereka menyelidiki Rudra berulang kali Manu yang mulai mencintai Janu ingin mengubah hidupnya lagi hingga ia memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dengan Rudra Tanpa mempersulit Manu, Rudra mengizinkannya dan membolehkan Manu mengejar Janu Manu melakukannya, ia mencoba mengejar Janu dan menjelaskan kalau ia benar-benar mencintai Janu Tanpa ada kebohongan di dalamnya, ia sadar kini Jenny sudah punya kehidupan baru dan ia kini sadar kalau Janu adalah obatnya Tanpa mereka sadari, percakapan mereka didengar oleh Jenny yang baru saja turun dari taksi untuk menemui Manu Kecintaan dan keinginan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik benar-benar dilakukan oleh Manu Ia mulai membuang semua botol minumannya dan merapikan dirinya bahkan ia menjalani pekerjaan yang dulu pernah ia tinggalkan Dan meminta maaf kepada semua wanita yang dulu pernah ia permainkan Ia hanya mau Janu menyadari perubahan yang terjadi padanya dan menjadi pendampingnya Di sela-sela pembuktian cintanya, Manu tetap harus berhadapan dengan pihak kepolisian yang masih mencari keberadaan kakak dan menginterogasi dirinya berulang kali Nandu mengatakan kalau Janu akan pergi ke Gujarat hari ini dan ia meminta Manu untuk bisa menemuinya Tapi Manu menolak dan memilih untuk menghadiri kelasnya Namun sebelum ia pergi, ia memberikan inspektur petunjuk tentang kematian kakak Inspektur segera bergerak masuk ke danau Vadevali dan menemukan mayat kakak serta yang lainnya di dalamnya Semua mayat pun diangkat dan mulai diselidiki Pemberitaan itu langsung membuat Rudra merasa kesal terlebih ketika inspektur menelponnya dan mengatakan akan menangkapnya setelah hasil forensik keluar Inspektur tersebut pun mengungkapkan kalau ia mendapatkan informasi dari orang terdekatnya Sampai Rudra mendapatkan informasi kalau Manu lah yang sering bertemu dengan inspektur Sementara Janu yang akan pergi ke Gujarat terkejut ketika melihat Jenny berada di hadapannya Ia mengajak Janu berbincang dan menceritakan semua kisahnya Namun ia sadar ia tidak bisa bersatu dengan Manu dan kini Manu menyukai Janu Jenny meninggalkan Janu yang masih duduk di peron menunggu keretanya Sampai akhirnya ia memberanikan diri untuk menelponnya dan meminta Manu untuk bisa menemuinya terakhir kali sebelum ia pergi Manu mengiakan dan pergi ke stasiun untuk bisa menemuinya Nandu yang dipanggil oleh Rudra mencoba membela Manu bahkan ia mengancam akan menghabisi Rudra bila ia menyakiti Manu Ia memohon pada Rudra untuk bisa mengampuni Manu karena ia baru saja memulai hidup barunya Begitu juga dengan Sunil tapi Rudra sama sekali tidak mengindahkannya bahkan ia menghabisi Nandu dengan sangat keji Motor yang dikendari oleh Manu terhenti ketika tahu Sunil menelponnya Ia menceritakan kalau Nandu dihabisi oleh Rudra karena memohon agar tidak menyakiti Manu Mendengar hal itu Manu sangat terkejut dan memutar arah untuk kembali ke kediaman Rudra Sunil tidak bisa berbuat banyak bahkan ia sangat ketakutan ketika melihat Rudra datang mendekati mereka Manu meletakkan tubuh Nandu dan mulai menyerang Rudra Sunil meminta semua teman-temannya untuk tidak ikut campur dengan urusannya karena ia tahu kalau bukan Manu yang mengkhianati Rudra Prabakar tersenyum karena usahanya berhasil Manu mengerahkan semua tangannya untuk bisa menghajar Rudra Janu yang gelisah menunggu kedatangan Manu terus menghubunginya karena kereta akan segera pergi dari stasiun ini Rudra sangat ketakutan hingga berlari menghindari Manu tapi Manu tidak mau melepaskannya Ia mengejarnya sampai polisi mencoba menghentikannya Rudra tertawa ketika Manu ditangkap oleh petugas Manu dengan cepat mengambil senjata petugas dan memuntahkan dua peluru ke tubuh Rudra hingga ia tidak bisa berkutik Atas perbuatan Manu ia dihukum tujuh tahun hukuman penjara Tujuh tahun pun berlalu Manu meninggalkan penjara dan mulai menghirup udara bebas di luar Ia melangkahkan kakinya dan tersenyum melihat Prabakar menjadi wali kota Tak lama ia merasa terkejut ketika melihat Janu datang menemuinya dan mengungkapkan ia selalu menunggunya karena ia memang mencintainya Dan film pun selesai